Pemirsa Gubernur Jambel Haris melakukan kunjungan ke Kabupaten Bugo. Kunjungan tersebut telah meragam menghadiri penganugerahan pemenang Kampung Mantap Pelingkungan Hidup tahun 2023. Selain memberikan hadiah bagi pemenang, Gubernur juga ikut menanam pohon di bantaran sungai Batang Bugo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita Sbi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udida pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Salah satu bentuk perwujudan dari program Batang Hari Bersih, pemerintah Provinsi Jabi melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar penganugerahan Kampung Mantap. Kampung Mantap sendiri merupakan program Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung cita-cita Gubernur dan pemerintah Provinsi Jabi mewujudkan sungai Batang Hari Bersih. Didapingi Bupati Bugo, Gubernur Jambel Haris turut menghadiri dan memberikan hadiah bagi pemenang, serta memberikan insentif kepada pang sampah yang berprestasi. Kegiatan penganugerahan pemenang Kampung Mantap ini diselenggarakan di Taman Bapu Sekaye, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Batin II, Bapeko, Kabupaten Pungo. Untuk kategori Kampung Mantap Lingkungan Hidup, Dusun Purwopati dari Kabupaten Pungo berhasil mendapat juara 1. Juara 2 diraih oleh Desa Teluk Nilau dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan juara 3 diraih oleh Dusun Tanjung Menanti dari Kabupaten Pungo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Pungo Haji Mas Huri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambel Haris yang telah mencanangkan program Batang Hari Bersih. Dikatakan oleh Bupati bahwa Kabupaten Pungo sebagian besar sungai-nya telah tercumar oleh limpa plastik dan pertambangan ilegal. Mas Huri berharap dengan adanya program Kampung Mantap ini dapat menyadarkan masyarakat untuk menjaga sungai dan melestarikan lingkungan. Gubernur Jambel Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah melaksanakan pencanangan program Batang Hari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan antara Gubernur Jambi dengan para Bupati Wali Kota dalam Provinsi Jambi tentang gerakan Sungai Batang Hari Bersih. Dikatakan oleh Gubernur, ada sekitar 2 juta lebih penduduk Provinsi Jambi yang membutuhkan air bersih dari sungai dan anak Sungai Batang Hari. Kampung Mantap lingkungan hidup merupakan salah satu kegiatan untuk mensosialisasikan dan pembinaan masyarakat desa kelurahan di sepanjang Sungai Batang Hari, Sungai Pengapuan, dan anak sungai lainnya di Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga diajarkan bagi masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga, pembentukan bank sampah, penanaman pohon di sepanjang dan sungai, serta mendorong kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas sepanjang dan sungai dan air sungai. Pertama hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan hadiah Lomba Kampung Mantap Pemang Hidup 22-23. Keduaan utama dari agenda ini adalah kita ingin supaya desa-desa, lusun-lusun kampung-kampung ini ikut terlibat dalam rangka kita ingin agar lingkungan kita sehat bersih sama sungai-sungai kita. Yang kita tahu bahwa sungai-sungai kita ini sudah mulai terancang ekosistemnya, baik itu oleh dari isu lingkungan, alat berat, dompeng, maksud juga penembangan hutan di lulus sungai. Nah, ini juga menjadi fokus kita terpahal. Dan sudah saya minta lembaga adat untuk mengkaji tentang bagaimana kita berusaha adat pada mereka, terutama yang lembang-lembang di lulus sungai, yang dompeng dan sebagainya. Kenapa? Kalau tidak hari ini kita pikirkan nasib sungai-sungai kita ini, ke depan yakin kita. Ini akan mengalami banyak kepemunahan daripada isi sungai kita, ekosistemnya, ikan-ikan dan sebagainya. Yang kedua, ancaman yang kedua tentu air sungai kita. Selama ini air sungai kita itu kita fokuskan untuk sehari-hari. Badian-badian kita itu berlaku pada sungai-sungai kita. Nah, kedepan ini akan menjadi ancaman bagi kita semua. Jadi, dengan itu kita mulai gerakan mora dari bawah, dengan adanya kampung mantap ini, kita berharap lulusan-lulusan mulai memahami bagaimana kedepan kita sudah harus bertahan, bahkan tidak ada lagi orang yang mencoba untuk merusak sungai-sungai kita ke depan. Kita yang tinggal. Tim Liputan, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!